Ibadah korban tahun 2022 atau tahun 1443 syriah ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena sebagian besar wilayah negeri kita sedang adanya wabah penyakit PMK Dengan kondisi seperti ini, Majelis Ulama Indonesia membuat suatu fatwa Nah, salah satu fatwa adalah bagaimana kriteria hewan sehat untuk hewan korban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Sapi Bagus dan para jamaah pengorban di mana saja berada Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia Sapi Indonesia Berikut saya akan menyampaikan tentang putusan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Tentang hukum dan paduan pelaksanaan ibadah korban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku Nah, Majelis Ulama Indonesia menetapkan tentang ketentuan umum Bahwa dalam fatwa ini yang dimaksud dengan satu penyakit mulut dan kuku atau PMK Atau dikenal dengan food and mouth disease Adalah penyakit hewan yang disebabkan oleh virus yang sangat mengular Dan menyerang hewan berkuku kenap Atau berkuku belah Seperti sapi, kerbo, kambing maupun domba Hewan-hewan inilah yang dijadikan sebagai hewan korban mayoritas masyarakat muslim di negeri kita Yang kedua, PMK dengan gejala klinis kategori ringan Adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan Yang antara lain ditandai dengan lesu Tidak namsumakan, demam, lepuh pada sekitar dan dalam mulut atau lidah dan gusi Mengeluarkan air liur berlebihan atau hipersalifasi Dari mulut keluar lendir Juga adanya lepuh di antara kuku Namun tidak sampai menyebabkan kakinya pinjang Tidak kurus dan dapat disebuhkan dengan pengobotan luka Agar tidak terjadi infeksi sekunder Dan pemberian vitamin, mineral atau herbal Untuk menjaga daya tahan tubuh dalam waktu sekitar 4-7 hari Yang ketiga, PMK dengan gejala klinis kategori berat Adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan Yang antara lain ditandai dengan lepuh pada kuku sehingga Dan atau menyebabkan pinjang tidak bisa berjalan Dan menyebabkan kurus permanen Serta proses penyembuhannya butuh waktu lama Atau bahkan mungkin tidak dapat disembuhkan Nah, demikian para jamaah Kemudian hukum umum Pertama, hukum berkorban adalah sunnah muakad Bagi umat Islam yang sudah balik, berakal, dan mampu Yang kedua, waktu penyembelian hewan korban Dimulai pada saat usih sholat itul adkah Tanggal 10 dulijah Sampai pada tanggal 13 dulijah sebelum maghrib Orang Islam, laki-laki yang berkorban Disunahkan untuk menyebelih sendiri Atau menyaksikan langsung Jika memungkinkan Dan tidak perlu uzur sari Hewan yang dijadikan korban adalah hewan yang sehat Tidak cacat, seperti buta, pincang, tidak terlalu kurus Dan tidak dalam keadaan sakit serta cukup umur Yang kelima, hukum berkorban Dengan hewan cacat, sakit, dan terjangkit Penyakit di tafsir sebagai berikut Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori ringan Seperti pecah tanduknya Atau sakit yang tidak mengurangi kualitas dagingnya Maka hewannya memenusarat dan hukum korbannya sah Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori berat Seperti hewan dalam keadaan terjangkit Penyakit yang membahayakan kesehatan Mengurangi kualitas daging Hewannya buta yang jelas Serta pincang yang jelas Dan sangat kurus Maka hewan tersebut tidak memenusarat Dan hukum berkorban dengan hewan tersebut tidak sah Sapi Bagus Farm menyediakan hewan kurban Berupa kambing Tumba Dan sapi Jenis sapinya antara lain Sapi Bali Sapi Madura Ongol Dan limosin Dengan bobot antara 250 kg sampai 1 ton Bagi kaum muslimin yang berencana membeli hewan kurban Di Sapi Bagus Farm Silahkan hubungi ke kontak person berikut ini ya Nah demikian Keputusan fatwah dari Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Atau tahun 1443 Hijriah Semoga bisa memberikan manfaat Atau jadikan referensi Untuk pelaksanaan Pembelian Maupun pemotongan hewan kurban Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati